Allahu 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 Yang pertama mereka harus menyisipkan di doa mereka agar mendoakan seluruh muslimin di seluruh pelosuk muka bumi ini yang sedang terpuruk, tersiksa, terhina tiap hari, tiap hari minimal ada satu orang dari muslim falistin terbunuh hampir tiap hari itu minimal, bisa lebih daripada itu tapi karena sudah bertahun-tahun berjalan akhirnya hati kita sudah tidak memperdulikan lagi masalah itu padahal ini tidak boleh kata Nabi SAW siapa yang tidak peduli dengan keadaan muslimin saudaranya muslim, bukan dari golongan mereka kita lihat dan kita sudah dengar sekarang berjalan berapa tahun di Syria saudara-saudara kita sampai saya lihat cuplikannya itu luar biasa anak-anak kecil sampai pungutin sisa-sisa roti yang sudah tercampur dengan tanah dan menjadi serpian-serpian kecil lalu disoting oleh seseorang yang sedang kebetulan lewat dan diangkat di Youtube ditanya mereka apa yang sedang kalian lakukan mereka bilang anak kecil ini kami sedang memungkul, memakan jadi sambil dia ngobrol dia tidak melihat ke arah kamera mereka berdua adik kakak perempuan dan laki-laki itu memila-mila dari tanah serpian-serpian roti kecil ada yang mereka langsung masukkan ke dalam mulut mereka karena sudah berhari-hari tidak makan dan disana ada Bashar semoga Allah menyelesaikan urusan dia di muka bumi ini dia telah membunuh sampai hari ini 230 ribu orang dari ahli sunnah siapa Bashar? adalah orang syia orang-orang yang menganut faham syia dan kita sudah tahu syia ini syia ini adalah kelompok yang dibentuk oleh orang Yahudi dibentuk oleh orang Yahudi buka mata kalian mereka ini kelompok yang sesat dan salah mereka dibentuk oleh orang Yahudi yang bernama Abdullah ibn Sabah mengatasnamakan Islam tidak layak ada di tengah-tengah kaum muslimin di zaman Nabi SAW pada saat orang-orang ada yang memfitnah Aisyah dengan berzina Abdullah bin Abi Salul pimpinan orang munafikhin dan beberapa sahabat juga sempat kena fitnah waktu itu waktu terbukti beliau tidak berzina maka dicambuk 80 jerah itu hanya menuduh berzina orang-orang syia sekarang mengkafirkan Aisyah dan Wanha jadi mereka jauh lebih besar daripada itu kata Nabi SAW siapa yang mengkafirkan seorang muslim maka kalimat kafir itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya kalau kita pertemukan antara seseorang yang sekarang siapa mereka itu lalu mau dipertemukan dengan Aisyah dan Wanha pemimpin ini ibunya orang-orang yang beriman haram hukumnya kita umat Islam menikah dengan salah satu istri Nabi SAW walaupun Aisyah lebih muda pada saat itu digandikan para sahabat tidak boleh umat umul mu'minin mereka mengatakan Aisyah kafir berarti Nabi SAW salah pilih istri dong milih orang kafir kita tahu dalam konsep agama kita dan orang-orang syia yang mengaku Islam itu pun tahu mereka mengatakan bahwasannya orang dan kita tahu faham itu seolah seorang laki-laki dan perempuan tidak bercerai di dunia maka mereka akan bersama di mana? di akhirat sampai meninggal Nabi SAW Aisyah RA tetap di bawah naungan Nabi SAW artinya jelas Aisyah akan bersama dengan Nabi SAW di surga belum lagi hadith Nabi SAW tentu mereka tidak akui hadith-hadith ini karena sahabat di kafirkan oleh mereka tapi hadith sahih riwayat hakim mengatakan Nabi SAW saya tidak dinikahkan oleh Allah artinya pernikahan Nabi SAW Allah yang atur kecuali dengan wanita-wanita ahli surga artinya semua istri saya ini ahli surga dalam hadith yang lain nanti akan kita titik beratkan di tablik akbar hari Sabtu besok insyaAllah masalah talha bin ubaidillah beliau dapat pujian dari Nabi SAW karena Nabi SAW berkata kepada para istri dalam hadith Bukhari sungguh orang yang terbaik dari umat ini adalah orang-orang yang menaungi dan memperhatikan kalian ditunjuk istri-istri beliau setelah saya meninggal nanti artinya kita disuruh menghormati menafkahi dan talha bin ubaidillah orang yang paling geriliya dalam membiayai umat hati Mubidin setelah meninggalnya Nabi SAW kita disuruh biayain mereka mengkafilkan Abu Bakar dan Umar siapa Abu Bakar dan Umar orang yang pertama masuk Islam muhajir yang Allah puji mereka disebutkan dalam Al-Quran Allah sudah ridha dengan mereka Allah menyuruh Allah mengatakan radiyallahu anhum waradu'an kekal dalam Al-Quran untuk para sahabat dan itu terutama orang-orang muhajirin dan asar dan banyak ayat yang memuji masalah ini pimpinan mereka seluruh sahabat sepakat kalau ada Abu Bakar dan Umar bersama Nabi SAW mereka tidak berani berbicara mereka menunggu kedua orang ini berbicara dan anda kalau ikut tablik akbar kita yang lalu tentang Abu Bakar tentang Umar bagaimana fadilahnya disebutkan dengan banyak mungkin ratusan hadis Nabi SAW tentang fadilah mereka dan yang paling penting secara jenjang sosial mereka adalah mertua Nabi SAW bagaimana bisa dikafirkan mertua Nabi sementara Nabi SAW sendiri memilih mereka sebagai mertua dan mereka jelas meninggal dalam keadaan Islam subhanallah berkedok Islam ini lalu masuk di tengah-tengah jasadnya kau muslimin ini berbahaya kalau orang Yahudi dan Nasrani jelas-jelas kafir kita tahu mereka kafir siap saja kita hadapi ini masalahnya orang-orang insya ini ngaku Islam ngaku Muslim tapi ngatakan Quran kurang harus direvisi ada 49 juz si fulan kafir si fulan kafir si fulan laknat sampai di Iran sekarang pembunuhnya Umar bin Khattab Abu Lu'lu dibuatkan kuburan masjid dibuatkan kuburan dan mereka hampir tiap hari ada cuplikannya dengan saya dalam bahasa Arab mereka mengucapkan di kuburan itu Ya Allah bangkitkan kami bersama Abu Lu'lu karena dianggap Abu Lu'lu mujahid bagi mereka karena berhasil membunuh Umar bin Khattab pantas mereka dibangkitkan sama Abu Lu'lu nanti yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan kufur membunuh Amir Mu'minin tidak ada satupun sahabat yang mendukung perbuatan Abu Lu'lu kecuali mereka siapa orang-orang ini subhanallah masuk di tengah-tengah kubu umat tapi umat kita ini masih tidur 230 ribu orang wahai kaum muslimin dibunuh di Syria tiap hari dan sejantan kalau laki-laki itu jantan dia akan membunuh menghadapi laki-laki ini enggak perempuan anak-anak orang tua semuanya dibunuh ini kejantanan dari mana kalau jantan hadapi laki-laki memang begitu dalam Islam kita tahu kalau jihad enggak boleh bunuh perempuan enggak boleh bunuh anak-anak enggak boleh bunuh orang tua enggak boleh bunuh orang menyerah ini enggak diperkosa disiksa antem kalau lihat cuplikannya bagaimana mereka menyiksa kaum muslimin ahli sunnah ya jadi mereka mengatakan ahli sunnah memang pengikut sunnah Nabi SAW yang sekarang mereka sembarkan lagi momok baru bagi ahli sunnah wahabi supaya orang ketakutan dengan wahabi siapa wahabi orang yang mengikut sunnah Nabi cirinya apa yang berjenggot yang tidak isbal yang rajin solat lima waktu yang dahinya hitam subhanallah orang yang jelas-jelas ikuti sunnah Nabi SAW mereka katakan wahabi supaya orang takut banyak muslimin ikut-ikutan ini bagaimana ini kenapa kita terus-menerus tidur enggak sadar di tengah-tengah kita hidup mereka bersama dengan cara-caranya metode mereka hidup dan dibiarkan subhanallah kok ahli sunnah tidak pernah menyakiti orang syia didakwai tapi kalau syia menyakiti membunuh ahli sunnah mereka anggap halal darahnya di Iraq mereka membunuh 150 ribu orang menggulingkan Saddam kemudian menggantungnya terakhir mereka masuk di Yemen mereka merusak lebih dari 100 atau 1000 masjid dan rumah tahfid Quran lalu kemudian mereka mengatakan tahun ini kami akan menyerang Mekah bagaimana gang haramain mengambil sebuah keputusan yang pantas untuk mereka ini berbahaya di tengah-tengah umat islam mengaku muslimin tapi bisa membakar Al-Quran bisa menginjak-injak kepalanya para ulama ahli sunnah dan dibunuh universitas-universitas sunnah semua di Yemen sekarang ditutup di sana ini perbuatan yang luar biasa dan subhanallah cara mereka di Yemen kemarin adalah mereka masuk kepada pemerintah kemudian mereka sudah membuat militan-militan mereka kemudian mereka masuk ke pemerintah Yemen kemudian mereka mengatakan itu kelompok-kelompok wahabi itu maksudnya ahli sunnah itu orang-orang yang membuat kekacauan teroris tangkapin mereka berhasil dengan lobi-lobian mereka bantuan dana dengan saling berbagi budaya dan seterusnya akhirnya pemerintah Yemen betul-betul menganggap begitu ditangkapin semua ulama-ulama ahli sunnah ditangkap-tangkapin setelah ditangkap-tangkapin subhanallah tidak lagi saingan mereka di lapangan dengan militansi yang mereka miliki digulingkan presiden Yemen akhirnya apa yang terjadi presiden Yemen sendiri baru sadar baru dia menyurat kepada enam negara teluk di sekitarnya Bahrain Imarat Qatar Saudi mereka kirim surat akhirnya minta tolong bantuan barulah dibantu dengan dengan saudara-saudara muslimin yang ada disana tapi mereka melakukan itu subhanallah pola yang mereka gunakan sekarang di Indonesia sama saudaraku sama pendekatan kepada pemerintahan hari-hari sekarang ini sama retorikanya di Yemen kita gak mau buka mata nih banyak teman-teman kita sekarang bahkan di UIN yang banyak orang-orang liberal sekarang banyak menulis disertasi ada beberapa disertasi judulnya bahayanya syia terhadap NKRI MUI mengeluarkan fatwa tentang waspada terhadap kesesatan syia sudah disebarin semua ormas islam yang bergabung di MUI sudah mengeluarkan fatwa itu da'i-da'i kita sudah membahas disana-sini mengingatkan hati-hati berbahaya ini harus dibuka mata gak boleh tinggal diam nih melihat keadaan begini minimal sisipkan doa agar Allah subhanallah sempitkan langkah mereka atau menghilangkan mereka sekaligus dari Indonesia ini gak boleh dibiarin gak boleh dibiarin sama sekali ini berbahaya sekali di tengah-tengah umat islam mereka seperti racun yang masuk seperti jarum-jarum yang banyak masuk dalam jantung umat ini ini gak boleh dibiarkan kapan mereka berkuasa saudaraku pasti mereka akan membantai kaum muslimin karena bagi mereka ahli sunnah halal darahnya tidak pernah ahli sunnah mengatakan darahnya syia halal tidak pernah kalau mereka tidak buat kerusakan tidak pernah dipermasalahkan selama ini bertahun-tahun mereka masuk haji mengatasnamakan islam diizinkan oleh kerajaan Saudi kecuali kalau mereka buat makar baru kemudian ditangkapin kalau gak dibiarkan gitu kan karena masih membawa simbol islam tapi kalau mereka berkuasa mustahil depan mata kita tiga negara sekaligus Syria 230 ribu orang Yemen Iraq 150 ribu orang sekarang di Yemen itu tidak tahu terhitung puluhan ribu orang sudah dibunuh gitu kan begitu jadi mereka menganggap halal mereka menganggap halal ini berbahaya sekali sekarang ini sudah masuk ratusan ribu jumlahnya bukan seribu dua ribu ratusan ribu pengungsi dari Iran alasannya mengungsi kenapa? katanya negaranya makmur ngapain mengungsi di Indonesia dan beberapa teman-teman kita coba mengikuti ternyata itu adalah militansi-militansi ya mereka memiliki keterampilan-keterampilan militer yang masuk untuk apa masuk ratusan ribu di Indonesia ini tidak boleh dibiarkan ini tidak boleh dibiarkan ini berbahaya sekali hanya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan itu berbahaya bagi ahli sunnah kalau terjadi hal-hal tertentu kemudian terjadi peperangan itu umat Islam tidak ada masalah jihad bisa saja kita melawan tapi kita tidak mau ketentraman umat ini terganggu masjid akan mereka bakar tidak pernah dalam sejarah ahli sunnah membakar masjid syia tidak pernah gereja saja kalau kita ekspansi jihad tidak pernah dibakar diganti jadi masjid iya tidak pernah kita bakar Quran tidak pernah kita siksa perempuan tidak pernah bunuh anak-anak tidak pernah subhanallah di hari-hari sekarang ini waktu yang bersamaan muslimin kita tahu di Myanmar lagi disiksa ya ikhwani masuk foto ke saya saya tidak tega lihat anak kecil digantung ditidurkan di tanah tangannya diinjakin dengan motor anak-anak kecil anak-anak mungkin 5 tahun 4 tahun 3 tahun gitu kan digantungin perempuan digantungin mereka dibakar hidup-hidup ada anak kecil diikat di kayu kemudian orang-orang Buddha atau Hindu di sana itu memegang dari kayu di sebelah sana kayu di sebelah sini seperti kalau mau panggang kambing itu diikat kemudian dibakar mereka mendengar jeritan anak itu subhanallah ada manusia seperti ini satu rumpun loh ini sama warna kulitnya berdekatan sama kalau kita orang Indonesia kayak satu suku dari Jawa misalnya sama dibunuh hanya karena agama Islam dan pemerintah Myanmar berani mengucapkan kalimat sekarang di statement secara internasional kami tidak mau Myanmar ini menjadi seperti Indonesia yang mayoritas Muslim nanti hanya Muslim berkuasa dan kainnya mereka menguasai pemerintahan dianggap Indonesia ini mengangkat bendera perang atau apa ini melawan kawan Muslimin tapi semuanya diam maka apa yang saya bisa lakukan saya hanya bisa teriak untuk Anda semua bukan saya katakan ayo kita sekarang keluar berperang melawan minimal sisipkan dengan doa kita harus doa dan semua yang mengetahui tentang apa yang saya sampaikan sampaikan kepada orang yang dikenal harus diberitahukan tidak boleh diami kalau diami berbahaya sekali sementara orang-orang Myanmar ini coba naik kapal sampai ke bandar Aceh pun TNI kita menahan tidak boleh masuk di Malaysia mereka ditolak di negara-negara Islam mereka ditolak ini ahli sunnah orang-orang yang begitu sunnah Nabi SAW sementara orang-orang yang mengaku pengungsi dari Iran ditaungi oleh pemerintah kita diberikan dinaungi hidupnya ini bagaimana ini mengapa kok sudah terbalik semua ini masalahnya jadi mereka sisipkan dengan doa semoga Allah memudahkan saudara-saudara kita mereka kelaparan saudaraku mereka tersiksa keamanannya tidak ada antum masih bisa makan masih bisa minum kita masih bisa tidur mereka susah pakaian saja susah tidak berpikir pakaian mereka ingin selamatkan diri saja 150 orang naik kapal dibalik oleh pemerintah Myanmar ditenggelamkan sengaja termasuk anak-anak dan wanita ini tidak masuk di akal tidak ada orang kalau masih normal itu mau membunuh perempuan dan anak-anak orang tua tapi ini terjadi maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha perkasa dan kita yakin firman Allah subhanahu wa ta'ala wal-akibatulit taqwa pasti kemenangan akan di tangan orang-orang yang bertakwa tidak mungkin tidak Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengatakan dalam banyak ayatnya masalah ini Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam Al-Quran kata Allah saya pasti akan memberikan kemenangan bersama dengan rasul-rasulku asal kita berikhtiar berusaha minimal kita mendoakan menyebarkan informasi supaya kaum muslimin menyadari masalah masalah seperti ini jadi ini mesti diketahui Allah ini yang saya ingin dititikberatkan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga umat ini memberikan kembalikan mengembalikan kemuliaannya memberikan petunjuk kepada para wali amr kita presiden kita wakil presiden para menteri-menteri diberikan informasi tentang bahayanya orang-orang yang memang menyusup di tengah-tengah umat ini yang memang harus mereka sadari tentang bahaya mereka gitu kan jadi jangan sampai ini bahaya terhadap akidah bahaya terhadap ketentraman NKRI dan bahaya banyak hal yang efeknya terlalu besar efeknya terlalu besar mereka sudah berani menyerang Al-Zikra masjidnya kaum muslimin tidak maksud di akal ahli sunnah sudah berani menunjukkan kekuatan dari mana ini ceritanya ada apa-apa masalahnya dengan masjid hanya karena warga sentul masang sepanduk bahwasannya kami menolak pemahaman syia hak mereka kenapa pemahaman kalian ngaur wajar orang menolak enggak menunjukkan militansi dengan kekuatan bagaimana bisa pertanyaannya apakah ahli sunnah Indonesia membalas juga dengan menyerang syia enggak malah didakwain sekarang itu di penjara 39 itu didakwain disampaikan disuruh taubat didakwain tidak dibalas dengan kekerasan tapi kalau dibiarkan terus ini maka akan berbahaya mudah-mudahan dengan doa-doa kita dengan tulus kepada Allah SWT Allah beritahukan dan membongkar sebenarnya siapa mereka ini sehingga umat ini tidak sampai terpuruk lebih dalam lagi kepada hal-hal yang sudah terjadi di negara-negara Islam yang lain ini mudah-mudahan Allah SWT mendengarkan doa kita dan juga memudahkan kaum muslimin untuk kembali kepada kemuliaan mereka dan memberikan sekali lagi wali amr kita jalan keluar untuk bisa menerapkan sunnah Nabi SAW dan juga agamain berita terima kasih Terima kasih.